Saya langsung keluarkan bahasa doh Maifalie, maifalie, maama ala itafalie Maifalie, maama ala itafalie Ledo watinaso, bulak amoreso Maama ala itafalie, maama ala itafalie Itu apa? Itu lagu Percaya ini pendeta-pendeta Top tapi ngaur Paketiu perukudus lagi Lu pikir ini lilin ulang tahun Yang saya dengar sebelum tentu mengerti Apa yang saya pakai bahasa Berisik bar elohimethas Sudah tahu Jadi jangan bagai Bikin seolah-olah Kalau dia tahu bahasa roh Dia sudah lebih hebat dari orang lain Aku berkata kepadamu Kasihlah musuhmu Berbuatlah baik bagi yang membencimu Mintalah berkat bagi yang mengutuk Berdoa bagi yang mencacimu Kalau pipi kirimu ditampar Berikan juga pipi kanan Aku yang memilih kalian Nah yang ketiga Saya ingin bicara tentang bahasa roh Bahasa roh adalah salah satu dari karunia-karunia roh kudus Yang diberikan kepada orang-orang percaya Saya ingatkan kembali kita saudara Bahwa karunia-karunia roh kudus itu dibagi dalam dua Pertama karunia-karunia motivasi Seperti mengajar, berkhutbah, bernyanyi Dan kedua karunia-karunia manifestasi Seperti berbahasa roh, menerjemahkan bahasa roh, menyembuhkan penyakit Dua karunia ini sama Tidak ada satu lebih dari yang lain Supaya jangan ketika ada orang bisa berbahasa roh Dia rasa dia sudah lebih tinggi dari orang lain Tidak sama Untuk apa? Untuk saling melengkapi Dan membangun jemaat Memberi pertumbuhan kepada jemaat Bukan untuk saling menjatuhkan Bukan untuk saling meniadakan Satu dengan yang lain Catatan-catatan yang menarik tentang bahasa roh adalah satu Bahasa roh itu tidak diajarkan Bahasa roh tidak bisa diajarkan Bahasa roh itu bukan karena fasilida Bukan Bukan karena diajarkan Jadi kalau ada orang datang mau ajar kepada saudara bahasa roh Jangan percaya roh kudus itu Bahasa roh itu tidak bisa diajarkan Bahasa roh itu bukan karena kita fasilida Karena kita melatih dia berulang-ulang terus-menerus Atau bahasa roh itu Bukan bahasa yang tidak dimengerti Bukan Bahasa roh itu bahasa yang dimengerti Kalau misalnya saya berbicara dalam satu bahasa Ada yang tidak mengerti Ada yang punya karunia Untuk menerjemahkan bahasa itu Supaya dimengerti dan baik bagi pertumbuhan jemaat Jangan sampai saudara berbicara Hal-hal yang tidak dimengerti Dan itu hanya seperti bunyi gong yang gemerincing Dan tidak memberi pengaruh apa-apa kepada Pertumbuhan jemaat Atau saudara-saudara yang terakhir Tentang bahasa roh Bahwa bahasa roh itu terjadi menurut waktu Tuhan Bukan menurut waktu kita Jangan sampai kita berpikir begitu rupa Bahwa setiap kali kita berdoa Kita mesti berbahasa roh Atau kita akan menggunakan bahasa roh Pada waktu dimana kita butuhkan Tidak Sesuai dengan waktu Tuhan Waktu Tuhan yang mengatur itu semua untuk ada Dan waktu Tuhan itulah yang memungkinkan kita Saudara-saudara Untuk berbahasa menurut Apa yang Tuhan mau Itu bahasa roh Jadi jangan sampai setiap kali lihat orang baru Kita berbahasa roh Itu mesti ditelusuri dulu Jangan sampai tidak benar Saya menulis buku tentang bahasa roh Dan dalam peneritian tentang bahasa roh Saya juga memberikan banyak kutipan Bahwa di dalam agama Disebut sebagai agama-agama misteri Ada banyak bahasa estetik seperti itu Ya Ada banyak muncul di dalam banyak Kebudayaan-kebudayaan kafir Jadi itu bukan hanya Bukan Mujisat bahasa seperti itu Bukan hanya terjadi dalam kekristen Tapi juga dalam agama-agama kafir memang ada Ya Memang ada Joseph Smith Yang juga adalah Aliran sesat Itu pun Itu juga mempraktikan Bahasa roh Seperti itu juga Nah sekarang gini Kita harus ada dua ya Ini kita Bahasa roh asli dari Tuhan Tapi bagaimana dengan bahasa roh palsu Ada Tiga kemungkinan Pertama Itu Dari roh lain Jadi roh setan masuk Menyusup Lalu memberikan Bahasa roh yang palsu Kedua Itu Efek psikologis Karena Masuk kepada Suatu suasana trans Sudah lihat Michael Jackson Kalau So itu orang bisa Menggelepar-gelepar juga Itu efek musik Menentukan Ada pengaruh hebat Antara musik Dengan Suasana trans Itulah sebabnya Di dalam kebaktian-kebaktian Yang Lalu membuat orang Gementar-gementara Segala macam Itu pengaruh musik Hebat Coba Dan membuat Berdiri kan Lalu banyak orang Menafsirkan itu Ada urapan Coba Kira-kira Kalau Makanya Coba Sudah Perhatikan Azaib Tuhan Azaib Tuhan Drum Itu semua Kita langsung Berupada Bedir Rok kudus Turun Tiba-tiba Listrik mati Maka Rok kudus Ilang Tidak Itu efek musik Seorang Ahli Di dalam Dunia trans Seperti itu Dari Bali Dia bilang bahwa Suara musik Akan membawa orang Pada trans Tapi bukan musik Yang Bervariasi Itu khusus Untuk musik Yang monoton Jadi Ting 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 Itu tidak akan Membuat trans Tapi kalau Ting 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 Itu gampang Dan tanpa sadar Waktu kita Musik di akhir pujian Itu Monoton Itu akan Mempengaruhi Maka orang bisa Mengalami masa trans Di situ Dia guling-guling Dan dia bisa Mengeluarkan bahasa Yang aneh-aneh Itu efek psikologis Yang ketiga Adalah Upaya Tiru Meniru Karena apa Ini kan Bunyinya kan Sama semua Kan Gampang Ikuti Dan Hasil Indoktrinasi Kalau Saudara Ada Rokudus Saudara Harus Bahasa Rok Kalau Tidak Bahasa Rokudus Saudara Belum Ada Rokudus Lalu Tiba-tiba Kita semua Bahasa Rok Hanya Ibu Yang Tidak Semua Orang Bahasa Rokudus Hanya Dia Saja Tidak Rokudus Maka Timbul Saya Rasa Aneh Maka Mulailah Orang Ikut Ikutan Kan Gampang Satu Kali Saya Ada Acara Persekutuan Hamba Hamba Tuhan Di Bali Lalu Mereka Bagi Dalam Kelompok Doa Satu Kelompok Itu Kira-kira 12 Orang Semua Mulai Berdoa Dan Mulai Bahasa Roh Yang Populer Ini Nah Saya Dengan Teman Saya Dari Timur Juga Dari NTT Juga Kita Dua Duduk Berdampingan Yang Lain Tidak Tahu Dari Mana Tapi Mereka Sudah Bahasa Roh Semua Tapi Kita Lihat Ada Yang Aneh Mereka Berangkulan Di Sebelah Sebelah Tapi Yang Sana Tidak Merangkul Teman Saya Yang Sini Tidak Merangkul Saya Kita Dua Dari Hati Kenapa Ya Mungkin Hanya Karena Kita Dua Tidak Bahasa Roh Maka Sementara Mereka Saya Lihat Teman Saya Saya Kasih Kau Dari Mainkan Ya Maka Teman Saya Langsung Kasih Keluar Dia Bahasa Daerah Dari Timur Sana Pokoknya Dia Sudah Begitu Saya Juga Belum Tahu Bikin Apa Saya Hanya Variasi Saja Tapi Tiba Tiba Saya Langsung Keluarkan Bahasa Roh May Fali May Fali Mama Alah Ita Fali May Fali Ledo Atina So Bula Kamo So Mama Alah Ita Fali Mama Alah Ita Fali Ito Apa Ito Lago Lago Dari Timur Sana Mari Kulang Mama Pangil Kita Kulang Sementara Dia Bahasa Timur Saya Pakai Lagu Tiba-tiba Tangan Di Seluruh Kirikan Mulai Pelok Halelu Kita Sama-sama Sudah Dapat Roh Kudus Halelu Tapi Bahasa Keluar Itu Hanya Tiru Karena Pengahaman Yang Salah Jadi Bahasa Rau Palsu Tiga Betul-betul Ada Kuasa Lain Efek Psikologis Atau Tiro Meniru Yang Dua Ini Yaitu Efek Psikologis Dan Tiro Meniru Menurut Saya Tidak Ada Urusan Yang Keselamatan Dia Memang Salah Dan Keriru Tapi Yang Satu Sampai Disusupi Oleh Kuasa Lain Menurut Saya Orang Itu Bukan Orang Percaya Karena Orang Percaya Tidak Bisa Dirasuk Sampai Ada Orang Masih Bisa Dirasukkan Artinya Sekarang Kalau Ada Tuhan Di Dalam Diri Saya Tiba Tiba Ada Setan Merasuk Saya Lalu Tuhan Di Dalam Saya Bikin Apa Apakah Ditendang Keluar Oleh Roh Lain Tidak Tidak Pasti Tidak Ada Rok Kudus Di Dalam Makanya Roh Lain Bisa Menyusup Masuk Jadi Yang Dua Itu Menurut Saya Belum Ada Keselamatan Walaupun Itu Salah Pemahaman Yang Salah Tapi Yang Sampai Disusupi Itu Menurut Saya Harus Di Insidi Ulang Di Dalam 1 Korintis 14 Mulai Ayat 2 Siapa Yang Berkata Kata Dengan Bahasa Roh Tidak Berkata Kata Kepada Manusia Tetapi Kepada Allah Sebab Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengerti Bahasanya Oleh Roh Yang Mengucapkan Hal Hal Yang Rahasia Jadi Ada Dua Jenis Bahasa Roh Bapak Ibu Ada Bahasa Seperti Hari Pente Kosta Tapi Ada Bahasa Roh Tertentu Yang Tidak Dimengerti Seperti Yang Dimaksudkan Paulus Dalam 1 Korintis 14 Ayat 2 Sedangkan Bernubuat Di Ayat 3 Tetapi Siapa Yang Bernubuat Ia Berkata Kata Kepada Manusia Ia Membangun Menasihati Dan Menghibur Ya Lalu Ayat 4 Siapa Yang Berkata Kata Dengan Bahasa Roh Ia Membangun Dirinya Sendiri Tetapi Siapa Yang Bernubuat Ia Membangun Jemaat Lalu Ayat 5 Paulus Bidang Begini Ini Sebenarnya Sedikit Teguran Karena Ada Kekacauan Di Gereja Ini Paulus Bidang Aku Suka Supaya Kamu Semua Berkata Kata Dengan Bahasa Roh Tetapi Lebih Daripada Itu Supaya Kamu Bernubuat Sebab Orang Yang Bernubuat Lebih Berharga Daripada Orang Menafsirkannya Sehingga Jemaat Dapat Dibangun Ya Ayat 6 Paulus Bila Begini Jadi Sudara-sudara Jika Aku Datang Kepadamu Dengan Berkata-kata Dengan Bahasa Roh Apa Gunanya Itu Bagimu Makanya Harus Kalau Tidak Ada Guna Bagi Orang Lain Diam Saja Nanti Baca Ayat Selanjutnya Diam Saja Kalau Tidak Bisa Ditafsirkan Apa Gunanya Itu Bagimu Jika Aku Tidak Menyampaikan Kepadamu Penyataan Allah Atau Pengetahuan Atau Nubuat Atau Pengajaran Begitu Ya Nah Maka Dari Sudara-sudara Bahasa Roh Itu Harus Dipakai Secara Benar Ya Dan Tidak Asal-asalan Tidak Asal Ibadah Bahasa Sedangkan Orang Disitu Ada yang Tidak Mengerti Anda Jadi Bikin Kayak Usir Jiwa Orang Mau Datang Bertobat Lu Mulai Omong Yang Lu Anggap Bahasa Roh Syukur-syukur Kalau Bahasa Roh Benar Kalau Omong Kosong Tiru Meniru Bagaimana Kau Tiru Pendeta Di Youtube Bagaimana Ya Sehingga Bahasa Roh Sama Seperti Pendeta Di Youtube Roh Kudus Miskin Itu Sehingga Tidak Ada ide Kau Bahasa Roh Sehingga Kau Mesti Ikut Pendeta ABC WL ABC Punya Bahasa Roh Atau Tiru Dan Gembala Yang Lama Juga Ya Ayat Sembilan Dari 1 Korintus 14 Demikianlah Juga Kamu Yang Berkata Kata Dengan Bahasa Roh Jika Kamu Tidak Mempergunakan Kata Kata Yang Jelas Bagaimana Orang Dapat Mengerti Apa Yang Kamu Katakan Kata Katamu Sia Sia Saja Kamu Ucapkan Di Udara Ayat Sepuluh Dia Bidang Begini Ada Banyak Entah Berapa Banyak Macam Bahasa Di Dunia Sekalipun Demikian Tidak Ada Satupun Di Antaranya Yang Mempunyai Bunyi Yang Tidak Berarti Makanya Kalau Kita Lihat Ada Bahasa Roh Yang Mungkin Tidak Dimengertikan Tidak Ada Menafsirkan Tapi Ada Yang Bisa Ditafsirkan Karena Ini Bahasa Di Dunia Makanya Entah Ada Berapa Banyak Macam Bahasa Di Dunia Dan Seterusnya Tapi Intinya Kalau Paulus Bila Aku Lebih Suka Pakai Lima Kata Ya Yang Mudah Dimengerti Daripada Beribu Ribu Kata Yang Tidak Dimengerti Makanya Saya Dan Sudara Harus Perhatikan Ini Sudara Sudara Ya Paulus Memang Punya Bahasa Roh Dan Bahasa Roh Luar Biasa Ayat 18 Dari Kisah 1 Korin 18 Aku Mengucap Syukur Kepada Allah Bahwa Aku Berkata Kata Dengan Bahasa Roh Lebih Daripada Kamu Semua Tetapi Dalam Pertemuan Jemaat Aku Lebih Suka Mengucapkan Lima Kata Yang Dapat Dimengerti Untuk Mengajar Orang Lain Juga Daripada Beribu Ribu Kata Dengan Bahasa Roh Ingat Beribu Ribu Kata Berarti Katanya Lain Nah Yang Sekarang Puh Ini Hanya Itu Itu Ciki Ciki Kalau Dicap Deganti Cuka Jadi Makan Ciki Pakai Cuka Begitu Nah Paulus Beribu Ribu Kata Bahasa Roh Jadi Bahasa Rohnya Beribu Ribu Kata Tidak Tidak Itu Itu Ciki Cuka Ciki Cuka Dua Jam Ciki Cuka Ya Aduh Tolong Deku 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 Mengerti Sedikit Dua Jam Hanya Dua Jam Paulus Beribu Ribu Kata Kalau Papa Itu Tidak Ada Kata Apa Katanya Cuma Papa Jam Yang Lama Hati Hati Sedara Bita Ada Dasar Paulus Bila Aku Punya Kata Beribu Ribu Tetapi Yang Punya Kata Beribu Ribu Hanya Bukan Yang Papa Atau Cici Atau Bala Bala Atau Apalah Sandalama 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 Ulang Eok Itu Saja Beribunya Dimana Rokudus Itu Kaya Kau Jangan Bikin Rokudus Kelihatan Murahan Ada Satu Orang Tanggapi Saya Di Tiktok Aduh Bapak Diajar Saya Tentang Karunia Mel Atau Mesti Belajar Karunia Rok Ya Ampun Coba Saya Tanya Jawab Begini Bapak Masuk Baik Saya Cuci Bapak Satu Kalian Yang Pakai Kopia Siapa Itu Dia Bikin Diri Mengerti Mengerti Kau Bikin Saya Turun Dari Datanat Bangun Tidak Saya Belajar Dulu Eh Ada Kau Lihat Ini Kata Beribu Ribu Kata Dengan Bahasa Rok Artinya Bahasa Rok Beda Kosa Katanya Ada Percaya Ini Pendeta Pendeta Top Tapi Ngaur Pakai Tiu Prokudus Lagi Lu Pikin Ini Lilin Ulantau Jangan Sembarang Makanya Di Ayat 23 Jadi Kalau Seluruh Jemaat Berkumpul Bersama Sama Dan Tiap Tiap Orang Berkata Kata Dengan Bahasa Rok Lalu Masuklah Orang Orang Luar Atau Orang Orang Tidak Beriman Tidak Kah Akan Mereka Katakan Bahwa Kamu Gila Gereja Gila Makanya Tidak Boleh Di Gereja Jangan Kaya Orang Gila Nanti Orang Datang Gereja Aneh Lihat Itu Gereja Berbanyak Kotba Berbanyak Ayat Berbanyak Ajaran Berbanyak Pengetahuan Seperti Jemaat Bertumbuh Perbanyak Doa Boleh 17 Eh 27 Dari 1 Korintus 14 Jika ada Yang berkata-kata Dengan Bahasa Rok Biarlah Dua Atau Sebanyak Banyaknya Tiga Orang Seorang Demi Seorang Dan Harus Ada Seorang Lain Untuk Menafsirkannya Kalau Tidak Bisa Tafsir 28 Jika Tidak Ada Orang Yang Dapat Menafsirkannya Dengar Ini Ayat Hendaklah Mereka Berdiam Diri Dalam Pertemuan Jemaat Dan Hanya Boleh Berkata-kata Kepada Dirinya Sendiri Dan Kepada Allah Lu Diam Kata Alkitab Hormat Firman Sedikit Ini Sembul Mulai WL Lalu Bateria Bateria Ayo Ayo Mulai Baru Semua Sama Papa 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 Dua Jam Lala Dua Jam Lalu Kau bilang Itu Masa Ro Belajar Alkitab Dulu Paulus Beribu-ribu Kata Harusnya Katanya Beda-beda Kayak kita Bicara Begini Tapi entah Kau ngomong Itu Bahasa Apa Pokoknya Ada Di Dunia Baca Itu Ya Itu Sudah Ya Kiranya Bermanfaat Ya Saya Harap Gereja-gereja Banyak Belajar Supaya Jangan Pikir Memuliakan Allah Tau-tau Bikin Malu Pikir Meninggikan Roh Kudus Padahal Sedang Menghina Roh Kudus Hati-hati Itu Ya Saya Harap Diperhatikan Tuhan Berkat Tentang Karunia Bahasa Roh Ada Yang Punya Karunia Berbahasa Roh Tapi Ada Yang Punya Karunia Menerjemahkan Bahasa Roh Supaya Apa Supaya Yang Tidak Tau Jadi Tau Sebab Kalau Omong Orang Tidak Tau Kalau Saudara Baca Pertama Korintus Pasal 14 Dia Tau Bahkan Bahasa Rose Sekalipun Terjemahkan Supaya Orang Tau Sebab Kalau Engkau Bicara Dan Orang Tidak Tau Dia Bilang Engkau Seperti Orang Gila Gomba Bunyi Terjemahkan Saya Omong Omong Kalau Saudara Tidak Mengerti Yang Sudengar Sebelum Tantu Mengerti Apai Saya Pakai Bahasa Berisit Bar Jadi Jambah Gaya Bikin Kalau Dia Tau Bahasa Rose Lebih 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 Nah Tau Supaya Orang Tau Jadi Tidak Bisa Diajarkan Itu Bahasa Rose Kalau Ada Tau Ada Muslas Tidak Bisa Bahasa Tuhan Yang Atur Terjemahkan Supaya Orang Tau Saudara Bayangkan Kalau Saya Datang Saya Hod Bapak Bahasa Inggris Saudara Tau Aku Berkata Kepadamu Kasihlah Musuhmu Berbuatlah Baik Bagi Yang Membencimu Mintalah Berkat Bagi Yang Mengutuk Berdoa Bagi Yang Mencacimu Kalau Pipi Kirimu Ditampar Berikan Juga Pipikan Aku Yang Memilih Kalian